PAN Resmi Rekomendasi Murad Ismail Sebagai Calon Gubernur Maluku Dewan Pemimpinan Wilayah Partai Amat Nasional Maluku resmi menetapkan Murad Ismail dalam rekomendasi untuk menjadi calon Gubernur Maluku periode kedua. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi DPW PAN Maluku bersama DPD PAN seprovinsi Maluku di Golden Palace Hotel Ambon Jumat 5 April 2024 malam. Ketua DPW PAN Maluku Wahid Wahid Tupa menjelaskan keputusan itu lanjutnya bukan tanpa sebab karena secara politik PAN adalah partai pengusung Gubernur Maluku saat ini. Dalam peralatan politik di Maluku dan dinamika yang terjadi PAN juga selalu menjadi garda terdepan untuk Murad Ismail. Sementara lanjutnya penjaringan untuk pilkader di tingkat keopaten kota akan dilaksanakan secara terbuka dan bersifat umum. Ini juga diprioritaskan bagi kader-kader partai yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jumat, tanggal 5 April 2024, rapat koordinasi DPW PAN provinsi Maluku bersama dengan DPW PAN seprovinsi Maluku. Menetapkan pertama terhadap proses penjaringan akan dilakukan di tingkat kabupaten kota secara terbuka untuk umum. Kemudian untuk penjaringan di tingkat wilayah DPW PAN provinsi Maluku itu seluruh ketua DPW PAN bersama dengan DPW PAN provinsi Maluku merekomendasikan calon Gubernur Maluku Murad Ismail untuk dua periode. Jadi tidak ada lagi penjaringan sifatnya terbuka. Di Maluku kami tidak melaksanakan penjaringan, hanya proses sifatnya tertutup untuk mengadil secara mekanisme partai yaitu Gubernur Maluku yang saat ini Murad Ismail akan dikusung oleh partai Amat Ismail sebagai calon untuk dua periode. Itu yang perlu diketahui. Jadi tidak ada lagi ada yang mendengar dari teman-teman DPW ataupun pengurus DPD terhadap calon Gubernur, kita sudah komitmen hanya satu saja. Murad Ismail kami akan dorong untuk menjadi calon Gubernur dua periode. Setuju? Setuju! Kader? Siap! Kader? Siap! PAN? Menang! PAN? Menang! Kader PAN? Siap! Menang! Terima kasih. Murad Ismail? Dua periode! Ini adalah kader PAN yang terbaik. Berarti pager sama Pak Yersya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.